Halo Sobat Development, saya Ronnie Hereski dengan ini ingin menyampaikan respon dan juga keputusan development terhadap situasi COVID-19 yang sedang berlangsung di Singapura. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami, yang pertama adalah anjuran dari FAS dan juga pemerintah Singapura untuk membatasi pertemuan-pertemuan skala besar di dalam beberapa minggu ke depan. Dan yang kedua, schedule tahun 2020 ini sudah fix dan tidak memungkinkan untuk kita merubah schedule absensi dan kurikulum yang sudah dibuat sepanjang 2020 ini. Maka dari itu kami memutuskan untuk menunda semua kegiatan mulai dari hari minggu tanggal 23 Februari sampai hari minggu tanggal 29 Maret mendatang. Dan juga sebagai informasi, kita akan memulai kembali kelas pada tanggal 5 April 2020. Dan kita akan memulai kembali semua kelas dari awal pada tanggal 5 April tersebut. Jadi semua murid-murid yang sudah mendaftar di bulan Januari dan Februari yang lalu, otomatis akan masuk pada bulan April mendatang. Ingat tanggal 5 April 2020. Nah mungkin ada pertanyaan, gimana caranya kak apa saya harus mendaftar ulang? Apakah saya harus membayar uang registrasi lagi? Apakah saya harus membayar uang sekolah lagi? Jawabannya adalah tidak perlu. Buat teman-teman yang sudah mendaftar di bulan Januari dan sudah membayar uang registrasi pada bulan tersebut, dan juga yang sudah membayar uang sekolah di bulan Januari dan Februari, teman-teman langsung saja datang pada tanggal 5 April karena tidak perlu bayar lagi. Semua data-data sudah ada. Semua data-data sudah ter-record di dalam database kami. Jadi tinggal datang saja, tinggal belajar saja. Nah kami menganjurkan buat semua teman-teman untuk mengisi waktu kosong ini untuk belajar di rumah. Jangan khawatir, nanti kakak-kakak tutor akan membimbing teman-teman semua lewat WhatsApp group yang sudah dibuat. Akan ada materi-materi dan juga video-video mungkin yang bisa dipelajari teman-teman semua di rumah. Supaya waktu nanti tanggal 5 April kita masuk, kelas kita bisa efektif lagi. Dan semangat belajar kita tetap ada. Satu pesan penting dari kami, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Makan makanan yang sehat, cuci tangan, dan juga istirahat yang cukup. Juga hindari tempat-tempat keramaian dalam beberapa minggu ke depan. Dan sebagai penutup, sampai ketemu tanggal 5 April nanti ya. Terima kasih. Terima kasih.